Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, siswa-siswi kelas 2 SKD Jawa Merujo Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat belajar kan? Bertemu lagi dengan Bu Ani Pada video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 2 Pada video pembelajaran kali ini Kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Lut AS Nabi Lut AS merupakan putra dari seseorang yang bernama Harut Beliau adalah adik laki-laki dari Nabi Ibrahim Jadi anak-anak, Nabi Lut ini adalah keponakan dari Nabi Ibrahim Nabi Lut diangkat menjadi rosul saat Nabi Ibrahim masih hidup Keduanya sempat menyiarkan agama Islam bersama-sama di Palestina Semasa hidupnya, Nabi Lut AS menikah dengan seorang wanita yang bernama Walia Dan dikaruniai dua orang putri yang bernama Raisa dan Zahrota Setelah diangkat menjadi rosul itu pula Allah kemudian mengutus Nabi Lut untuk berdakwah di negeri Sodom Yang terletak di daerah Yordania Nabi Lut diutus oleh Allah untuk mengajak kaum di negeri Sodom Agar menyembah kepada Allah Memerintahkan mereka mengerjakan kebaikan Dan melarang mereka melakukan perbuatan yang mungkar Saat pertama kali menginjakkan kaki di negeri Sodom Nabi Lut merasa sangat terkejut dengan tingkah laku kaum tersebut Penduduk negeri Sodom ini sangatlah durhaka Mereka mengingkari keberadaan Allah dan mereka suka melakukan perbuatan dosa Mereka memiliki sifat yang buruk Mereka suka merampok, mencuri, dan menipu orang lain Mereka tidak menyetujui adanya pernikahan Orang-orang negeri Sodom ini menyukai sesama jenisnya Yaitu laki-laki suka dengan laki-laki Dan perempuan suka dengan perempuan Nabi Lut mendapatkan tugas berat untuk menyadarkan kaum Sodom Dari perbuatan yang menyimpang Apa yang dilakukan oleh penduduk negeri Sodom ini Sangatlah bertentangan dengan kotret dan hukum Allah Karena perbuatan seperti itu sangatlah berbahaya Dan dapat menimbulkan penyakit bagi pelakunya Dan jika perbuatan ini tidak dicegah Maka kelestarian hidup manusia dapat berhenti Sesuai dengan kotret dan ketentuan Allah Laki-laki seharusnya berpasangan dengan perempuan Nabi Lut mendapatkan tugas berat untuk menyadarkan kaum Sodom yang menyimpang Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah Dan membujuk mereka agar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan Nabi Lut menyiarkan ajaran Allah secara perlahan Dan memberitahukan kepada mereka Bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang sesat Nabi Lut juga memberi mereka nasihat Supaya menghormati hak milik masing-masing Dengan meninggalkan perbuatan seperti merampas, merampok, serta mencuri Yang selalu mereka lakukan kepada sesama Terutama kepada musafir yang datang ke negeri Sodom Nabi Lut memberi peringatan kepada mereka Bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka dan seluruh isi alam semesta Allah tidak akan meridoi amal perbuatan mereka yang mendekati sifat jelek Dan Allah akan memberikan balasan atau azab yang setimpal dengan perbuatan mereka Nabi Lut juga memberitahu bahwa perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri Karena perbuatan itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidakamanan di dalam negeri Sehingga masing-masing dari mereka tidak merasa aman dan tentram dalam hidupnya Namun mereka tetap tidak mau menyadari kesalahannya Kaum Sodom malah memusuhi, mengancam, menolak dengan keras dan mengusir Nabi Lut dari negeri Sodom Kesedihan Nabi Lut pun bertambah Karena istrinya pun malah mengikuti orang-orang yang sesat dan keci itu Membantu mereka menentang dakwah Nabi Lut Meskipun menemui sejuta rintangan, Nabi Lut tetap tabah dan bersabar Nabi Lut tak pernah membalas ataupun merasa marah dengan perlakuan kaum Sodom Nabi Lut kemudian mengingatkan kembali tentang adanya balasan dan azab dari Allah Yang akan menimpa orang-orang yang suka berbuat tercelah Sikap umat Nabi Lut sudah tidak dapat dimaafkan lagi Dosa mereka sudah terlalu besar Mereka tidak beribadah kepada Allah Dan mereka justru berani menantang diturunkannya azab Dan terus-menerus melakukan perbuatan keci Pada suatu hari, Allah mengutus tiga malaikat untuk datang ke rumah Nabi Lut AS Ketiga malaikat itu menyamar menjadi tiga orang laki-laki yang sangat tampan Istri Nabi Lut merasa sangat gembira Dan segera menemui kaum negeri Sodom dan memberitahukan kepada mereka tentang tiga laki-laki tampan itu Mendengar berita itu, kaum Sodom merasa sangat kegirangan Mereka berebut untuk mendapatkan tiga laki-laki tampan itu Setibanya di rumah Nabi Lut, Nabi Lut mempersilahkan ketiga laki-laki itu untuk masuk ke rumahnya Sebenarnya Nabi Lut merasa gembira mendapatkan tiga tamu Namun Nabi Lut juga merasa khawatir sebab negeri ini tidak aman Beliau takut tidak dapat melindungi ketiga tamunya Anda tidak perlu khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada diri kami Kata salah seorang malaikat Nabi Lut menyampaikan bahwa masyarakat di sini suka berbuat keci Mereka kufur terhadap nikmat Allah Nabi Lut takut jika mereka sampai melihat ketiga tamunya Dan cemas akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Apabila kaumnya melihat kehadiran ketiga tamunya Dan memang benar Tanpa disadari oleh Nabi Lut Beberapa orang laki-laki dari kaum Sodom Melihat Nabi Lut sedang berbincang-bincang dengan ketiga tamunya Tidak lama kemudian mereka berebut mengetuk pintu rumah Nabi Lut Dan meminta Nabi Lut untuk menyerahkan ketiga tamunya Dalam situasi itu ketiga malaikat itu memberitahukan kepada Nabi Lut tentang jadi dirinya Malaikat itu berkata kepada Nabi Lut Janganlah kau cemaskan kami Karena sesungguhnya kami adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Untuk menurunkan azab kepada kaummu Karena itu pergilah kau beserta keluargamu dan orang-orang yang beriman Tetapi tinggalkanlah istrimu Karena dia tidak beriman kepada Allah Mendengar penjelasan itu Nabi Lut mengajak keluarganya dan orang-orang yang beriman Untuk pergi meninggalkan tempat itu Pergi meninggalkan negeri Sodom Dan tak lama kemudian Janji Allah memanglah benar Allah menurunkan azabnya Allah menurunkan azabnya kepada kaum negeri Sodom Bumi bergetar dengan dasyatnya Karena suara petir dan kuntur yang menggelegar Diikuti dengan gempa bumi Yang disertai angin kencang dan hujan batu bercampur api Allah membalikkan bumi dan menghancurkan kota Sodom beserta penduduknya Semua penghuni kota termasuk istri Nabi Lut juga mendapat siksaan yang sama Sementara itu Nabi Lut sudah membawa pergi keluarganya Dan orang-orang yang beriman meninggalkan tempat itu Mereka semua dalam keadaan selama Nah anak-anak Nabi Lut alaihissalam adalah sosok teladan yang harus kita tiru Beliau seorang yang pekerja keras Waktunya ia habiskan untuk berdakwah Nabi Lut mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Nabi Lut juga seorang pekerja keras Nabi Lut adalah Nabi yang disiplin Yaitu menaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya Dan kegigihan Nabi Lut berdakwah Mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan perilaku yang merusak patut kita teladani Cobaan dan rintangan dalam berdakwah dapat datang dari manapun Termasuk keluarga dekat seperti istri Nabi Lut Namun itu tidak dapat menjadi penghalang ketika Nabi Lut berdakwah Sifat membangkang terhadap perintah Allah dan tidak mau bertobat Dapat menyebabkan manusia tertimpa azab seperti yang terjadi pada kaum Sodom Maka dari itu kita harus menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Oleh sebab itu anak-anak ya untuk dapat meneladani sikap Nabi Lut alaihi salam Sebaiknya kita bekerja keras Menggunakan waktu untuk beribadah dan beramal sore Alhamdulillah itu tadi materi pembelajaran kita pada video kali ini Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!